Halo semuanya, jumpa lagi di Noval Official Channel. Halo Besti, apa kabar? Apakah kalian tahu aplikasi ChatGPT? Baiklah, kita bahas tentang ChatGPT. Selamat menonton! ChatGPT, Chatbot Revolusioner oleh OpenAI. ChatGPT adalah model bahasa bertenaga AI yang dikembangkan oleh OpenAI. Itu telah dilatih pada sejumlah besar data teks dari internet dan dapat menghasilkan respons. Teks seperti manusia untuk prompt yang diberikan. Itu dapat menjawab pertanyaan, berbicara tentang berbagai topik, dan menghasilkan tulisan kreatif. Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI. Yang dirancang untuk merespons query berbasis teks dan menghasilkan respons bahasa alami. Ini adalah bagian dari bidang kecerdasan buatan yang lebih luas yang dikenal sebagai pemrosesan. Bahasa alami, NLP, yang berupaya mengajarkan komputer untuk memahami dan menafsirkan bahasa. Manusia ChatGPT dibangun menggunakan arsitektur pembelajaran mendalam yang disebut transformer. Yang memungkinkannya mempelajari pola dalam bahasa dan menghasilkan teks yang koheren dan mirip. Manusia Itu telah dilatih pada korpus besar data teks dan karenanya dapat menghasilkan respons. Terhadap berbagai petunjuk, dari pertanyaan pengetahuan umum hingga topik percakapan yang lebih. Kompleks Salah satu aplikasi utama ChatGPT ada di Chatbots. Yang dapat digunakan untuk menyediakan layanan pelanggan otomatis, menjawab FAQ. Atau bahkan terlibat dalam percakapan yang lebih bebas dengan pengguna. Namun, itu juga dapat digunakan dalam aplikasi NLP lainnya seperti peringkasan teks. Terjemahan bahasa dan pembuatan konten Secara keseluruhan, ChatGPT mewakili kemajuan signifikan di bidang NLP dan berpotensi. Merevolusi cara kita berinteraksi dengan komputer dan sistem digital. Bagaimana cara menggunakan ChatGPT? Satu, berikan prompt atau konteks untuk model untuk menghasilkan respons. Ini bisa berupa pertanyaan, pernyataan, atau teks lainnya. Dua, menghasilkan respons. Setelah besti memberikan prompt, platform akan mengirimkan permintaan ke api. Yang akan mengembalikan respons yang dihasilkan oleh ChatGPT. Menghasilkan tanggapan. Tiga, tinjau tanggapannya. Tinjau respons yang dihasilkan oleh ChatGPT dan evaluasi kualitasnya. Anda mungkin perlu menyesuaikan prompt atau parameter lain untuk mendapatkan respons yang lebih. Baik, pilih bahasa. Karena Naufal tinggal di Indonesia, maka Naufal. Pilih bahasa Indonesia. Prom ChatGPT terbaik. Sebagai model bahasa AI, ChatGPT menghasilkan respons terhadap berbagai permintaan. Tetapi berikut adalah beberapa contoh permintaan yang biasanya dilakukan dengan baik oleh ChatGPT. Membuat sebuah lelucon. Apakah Naufal itu imut? Siapa yang pernah makan gorengan lima biji tapi bayarnya cuma tiga biji? Ini hanyalah beberapa contoh. Tetapi jangan ragu untuk menanyakan pertanyaan atau permintaan. Apapun kepada ChatGPT. Mengapa ChatGPT begitu bagus? ChatGPT dianggap bagus karena beberapa alasan. Korpus pelatihan besar. ChatGPT dilatih pada korpus teks yang sangat besar. Yang memungkinkannya menghasilkan respons yang lebih beragam dan canggih dibandingkan dengan model bahasa lainnya. Arsitektur lanjutan. Model ini didasarkan pada arsitektur GPT-3. Yang menggunakan blok transformator dan mekanisme perhatian sendiri. Memungkinkan model untuk memahami dan menghasilkan teks secara lebih efektif. Pemrosesan waktu nyata. ChatGPT dapat memproses dan menghasilkan tanggapan secara waktu nyata. Sehingga cocok untuk aplikasi AI percakapan. Keluaran berkualitas tinggi. Model ini menghasilkan teks yang seringkali sulit dibedakan dari Teks yang ditulis oleh manusia, karena pelatihan tingkat lanjut dan arsitekturnya yang canggih. Beragam aplikasi, ChatGPT dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk chatbot. Layanan pelanggan, terjemahan bahasa, pembuatan konten, dan banyak lagi. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa kualitas keluaran yang dihasilkan oleh ChatGPT dapat dibatasi oleh kualitas dan keragaman data yang dilatihnya. Penting juga untuk menerapkan strategi pemfilteran dan moderasi yang sesuai untuk memastikan bahwa keluarannya sesuai dan bebas dari bias. Pertanyaan yang sering diajukan. Bagaimana cara kerja ChatGPT? ChatGPT adalah model AI percakapan yang dikembangkan oleh OpenAI berdasarkan arsitektur. Generative Pre-Train Transformer 3, GPT-3. Model ini telah dilatih pada beragam teks internet yang memungkinkannya menghasilkan teks mirip manusia sebagai tanggapan atas petunjuk yang diberikan padanya. Saat pengguna memberikan input, model memproses teks dan menghasilkan respons dengan memprediksi kemungkinan kata berikutnya berdasarkan input dan data pelatihannya. Respons kemudian dihasilkan dengan pengambilan sampel dari prediksi teratas. Seluruh proses dilakukan oleh model secara real-time. Arsitektur GPT-3 terdiri dari beberapa blok transformator. Masing-masing berisi mekanisme perhatian sendiri dan jaringan saraf umpan maju yang memungkinkan model untuk memahami dan menghasilkan teks dengan mempelajari pola dalam data. Pelatihan Bisakah Naufal menggunakan cat GPT secara gratis? Cat GPT saat ini gratis untuk pengguna. Namun OpenAI menyediakan akses ke cat GPT API melalui model langganan. Di mana pengguna membayar sejumlah pemakaian. Biaya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti volume permintaan dan tingkat. Penyesuaian yang diperlukan. Selain itu, beberapa situs web pihak ketiga yang telah mengintegrasikan API juga mungkin membebankan biaya. Untuk layanan mereka, untuk informasi lebih lanjut tentang harga, Anda dapat mengunjungi situs web OpenAI. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan bagi besti Naufal sekalian. Dan salam teknologi! Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini.